Terima kasih. 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 Kalau gini, megang semuanya, kanker payudara iya, kanker gondok iya, karena kami pada dasarnya adalah bekerja atau mengobati pasien yang kena kanker atau tumor solid, dimanapun itu sampai di kulit juga. Makanya minggu lalu sudah diadakan seperti talk show untuk masalah kanker kulit. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Melati Wibawa Putri, panggilan saya Mila, saya di Bali. Makanya ini kumus-kumus banget, ini maaf ya. Tidak. Karena ini misi kerja di sini. Jadi di Bali lembab, panas seperti yang diketahui. Untuk sebagian orang ke Bali enak jalan-jalan, cuma untuk kita yang kerja tetap saja tidak menikmati Bali 100%. Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya membahas sebetulnya ini ada kanker tiroid dan kanker kelenjar air liur. Kebetulan wilayahnya di leher-leher ya. Kalau kanker tiroid kan kita ketahui bersama, ya memang letaknya di leher, bagian depan, kemudian kalau kanker kelenjar air liur, letaknya mungkin ada yang di depan sini lah, depan daerah pipi, kemudian di bawah rahang, di dalam mulut, kalau di sublingual atau kelenjar air liur yang lainnya. Jadi kalau kita bahas, sekarang kita bahas mungkin kanker tiroid dulu. Kanker tiroid ini mungkin tidak se-famous tanda kutip kanker payudara ya. Kalau kanker payudara kan, wah, ping-ping-ping segala macam ya. Kalau kanker tiroid terkenal dengan pita toska ya. Jadi saya salut dengan pergerakan pita toska ini yang bergerak untuk kanker tiroid. Jadi perlahan-lahan masyarakat semakin lama semakin aware. Jadi kanker tiroid ini sebenarnya banyak kasusnya merupakan kanker di kelenjar endokrin yang paling sering, dan uniknya dia paling banyak ditemukan pada wanita. Kemudian dikenal istilahnya ada kanker tiroid ini, ada asalnya itu sebenarnya dari dua tipe sel. Jadi mungkin untuk perkenalan saja, satu dari sel folikuler atau tirosid, kemudian satu lagi dari kanker parafolikuler. Kelihatannya simple, tapi itu berpengaruh pada treatment nanti ke belakangnya. Kemudian kalau yang di kanker tiroid, yang tipe papiler atau folikuler, itu asalnya dari sel folikuler atau sel tirosid tadi. Kalau kanker meduler berasalnya dari sel parafolikuler. Nah, untuk kanker papiler dan folikuler, kalau kita temukan di luar mungkin paling banyak itu, aduh maaf ini kok ada potongan ini. Jadi kalau paling banyak, 90 persen mungkin kalau kita lihat adalah kasusnya papiler. Kemudian papiler itu dan folikuler itu masuk pada kategori kanker tiroid yang berdiferensiasi baik. Apa sih yang berdiferensiasi baik? Artinya dia mirip-mirip dengan sel normal. Kemudian pertumbuhannya lambat, doubling timenya lama, sehingga orang menganggapnya seperti jinak, tanda kutip. Bahkan kalau tidak salah, dulu dibilangnya seperti benign carcinoma, kalau tidak salah. Dibilangnya seakan-akan dia kanker yang jinak, padahal sebenarnya dia kanker is still cancer. Kemudian kalau permasalahan yang ada di masyarakat, itu didiemin. Benjolan ini kecil, udah lah segitu, sekian tahun juga segitu-segitu aja. Dia bisa bermutasi. Tadinya berdiferensiasi baik, dia berubahlah menjadi yang lebih mutan, yang lebih agresif. Nah, dikenal mungkin ada yang hurtle karsinoma, kemudian mungkin ada yang tall cell, yang lebih agresif. Bahkan yang paling jelek itu yang anaplastik. Kenapa dibilang anaplastik paling jelek? Karena rata kesintasan 5 tahunnya mungkin 5% kurang. Sedangkan kalau papiler, kita tahu sendiri, 20 tahun, udah penelitiannya 20 tahun, kesintasannya bisa sampai di atas 95%. Kalau diterapi dengan baik. Apalagi yang mesti kita bahas tentang pangker tiroid. Mungkin itu hal yang membuat pasien itu, mikirnya, oh karena ini kecil lama, saya udah kayak gini, udah 10 tahun, udah segini-segini aja. Dipikirnya fine-fine aja. Begitu keluar hasil patologi, yang ternyata tipenya yang sudah ke arah, diferensiasinya sudah tidak yang baik lagi, yang sudah lebih agresif. Jadi lewat forum-forum seperti inilah, kita sebagai bagian dari bedah onkologi, peraboy, berusaha, ayuklah, kita memeriksakan diri, beranikan diri, meriksa diri, karena kadang-kadang, walaupun kita ini kan perempuan skin care, kita harusnya lihat dong leher kita, misalnya ada sesuatu. Cuma kadang-kadang kita enggak lah gitu, enggak lah gitu ya. Itu harus mulai kita sadarkan. Beranilah memeriksakan diri, supaya treatmentnya akan jauh lebih simple, dibandingkan kalau dia sudah menasuk ke kategori, atau ke yang tipe yang lebih agresif. Karena kalau kita bicara tiroidnya agak sedikit. Kita enggak bicara masalah tiroid itu, tidak bicara masalah stadiumnya itu agak berbeda sedikit. Karena tergantung banget dengan usia. Itu lagi. Mudah-mudahan itu pembukaannya ya. Iya, Pak. Iya, cukup jelas tadi ya penjelasan dari Mbak Mila ya. Nah, ini sering ditanya nih Mbak Mil. Dok, kayak mana sih dok cara bedainnya? Ini kan ada benjolan nih. Kira-kira jina ganas itu cara bedainnya kayak mana dok? Bisa enggak dok kita lihat di kaca aja, dicermin gitu kan? Wah, ini kira-kira ganas, aku harus berobat. Wah, ini masih jina slow-slow aja lah. Udah 10 tahun juga begini-begini aja. Ada-ada gejala khusus enggak mungkin dok? Untuk apa ya? Apakah ini sesuatu yang jina atau ganas atau bagaimana gitu dok? Monggo dok? Oke, jadi satu ya, kita identifikasi dulu itu tiroid atau bukan gitu kan. Jadi enggak semua ya dok yang di depan. Nanti taunya di sini ya kan, taunya kelenjar geta bening. Jadi tiroid itu letaknya di depan, mungkin kalau laki-laki gampangnya letaknya di bawahnya jakun ya. Oh, jadi pas di tengah ya dok ya? Ya, betul. Di tengah, jadi di bawah jakun. Kemudian kita juga ingat juga umur. Umur-umur ekstrim kita hati-hati. Di bawah 20 tahun ada benjolan di depan, bergerak saat menelang, kerasnya kayak batu gitu. Atau bilang kerasnya kayak siku gitu ya. Itu hati-hati. Arahnya biasanya karena cancer. Kemudian kalau di atas ekstrim lagi, di atas 50 tahun. Kadang-kadang sekarang juga dibilang di atas 55 tahun. Nah, cuman itu agak susah kalau yang di atas 50 tahun itu kadang-kadang konsistensinya lebih kenyal. Jadi itu tetap butuh pemeriksaan lebih lanjut lagi untuk confirm, oh ini arahnya ganas ya kira-kira atau kemana gitu ya. Tapi kalau udah di bawah 20 tahun ada benjolan, kemudian padat, keras, seperti batu atau siku, hati-hati. Ada riwayat radiasi gitu ya. Mungkin waktu masa anak-anaknya ada sakit lain yang memerlukan radiasi, riwayat radiasi. Kalau ekstrim misalnya itu ya, waktu ada nuklir di, apa, bom di Hiroshima, Nagasaki, atau Chernobyl, yang gitu-gitu ya. Cuman itu kan jauh dari kita. Cuman mungkin yang dari kita ada riwayat mungkin sebelumnya seperti itu. Kemudian tentunya kita memikirkan lagi, oke lokasinya di situ. Apakah ada dia mengganggu atau menekan organ-organ sekitarnya. Mungkin yang paling gampang, satu, kok rasanya ada yang mengganjal saat menelan, atau seperti suaranya menjadi serak, ada perubahan suara, dysfoni gitu. Kadang-kadang bukan serak, tapi suaranya agak-agak naik oktafnya, atau malah justru lebih rendah horse gitu ya. Nah itu mesti hati-hati, kemudian kita mesti ada anamnesisnya, dan ininya harus lebih jelas. Cuman ya itu, begitu kita tahu ada benjolan di bagian leher depan, bergerak saat menelan, periksakan. Gak usah nunggu-nunggu lagi. Ini udah bilang, ah enggak, ini lembut-lembut aja nih. Udah periksakan aja. Jadi lebih baik kalau ada benjolan, biar aman ya Mbak Mil ya. Kita datang aja. Periksa aja, ya. Beda onkologi terdekat mungkin ya. Intinya tuh kita menemukan di awal, itu membuat semuanya lebih simple untuk treatment-nya, untuk pasien lebih baik, dan kesembuhannya pasti lebih bagus gitu. Iya. Jadi kan Mbak Mila ada bilang radiasi Mbak. Itu radiasi masker yang dikotor, ronsen, paru-paru, kan sering tuh Mbak anak-anak kan batuk-batuk, dia dikotor, itu bisa kena Mbak? Atau radiasi yang, kita kan belum ada nuklir Mbak, jadi masih jauh begini. Jadi ya mungkin ada kasus-kasus kanser, pada waktu anak-anak yang dia dilakukan radioterapi ya. Jadi bukan radioterapi yang merah. Kemudian kalau radiasi. Ya, jadi itu biasanya pada kasus-kasus keganasan, mungkin waktu kecil, dia ada keganasan yang melakukan terapi-radioterapi, dia akan beresiko untuk daerah leher dan daerah payudara juga sebetulnya. Jadi bukan sinar-sinar biasa gitu. Karena kalau dipikir-pikir lampu kecil gini aja ada radiasi, tidak membuat masalah. Jadi ya mungkin itu mitos ya, mungkin yang dihilang di foto ronsen. Jadi radiasi itu mungkin enggak ya Mbak ya. Kalau turunan Mbak mungkin Mbak, apa ini, kanker tiroid, kanker tiroid, bisa Mbak? Iya, ada sih. Ada namanya, ya betul. Jadi ada misalnya sindrom men itu ya, jadi memang ada hubungannya dengan keturunan. Dan medulare, jangan lupa. Jadi kanker tiroid yang medulare itu, sangat berhubungan dengan genetik. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, jadi medulare itu, ini sekilas aja ya, kanker tiroid medulare itu kan kita cek, namanya kalsitonin. Bahkan pada misalnya dia punya anak, dengan kalsitonin yang tinggi, pada beberapa kasus, justru langsung dilakukan total tiroidiktoni. Untuk yang medulare. Betul, yang medulare ya terutama. Karena dia memang lebih agresif. Jadi Pak, kalau kira-kira turunan gitu, perlu enggak ya, seberapa penting kita, kan lagi tren nih, tes genetik. Perlu enggak Mbak untuk melihat, apa tadi men-men itu Mbak? Itu kalau tes genetik, enggak ya. Kalau untuk ini tuh, agak terlalu early lah. Biasanya kita untuk level di tiroid, itu masih kita melihat agresifitas, dan melihat peluang memberikan terapi targeting, yang masih gitu ya. Mungkin cek B-Raf, cek RAS, gitu ya. Tapi kalau untuk, ini betul-betul anamnesia yang baik dulu, jadi selektif lah untuk pasiennya. enggak semua kita lakukan tes genetik. Ini Mbak, kan ada itu di, saya kan kebetulan di Medan, terus Sumatera Utara, banyak daerah pegunungan juga ya kan. Lepas-lepas orang zaman-zaman dulu, ah itu gondok, gara-gara kurang garam katanya. 2023 itu masih memungkinkan, enggak itu Mbak, kekurangan yodium tersebut. Itu agak-agak, ya kayak di Bali itu ya, kita di daerah Dianyar itu ya. Jadi Dianyar itu deket gunung juga enggak, deket pantai juga enggak, tapi pasien sehat di ruidnya luar biasa banyak. Jadi rasanya enggak cocok ya. Biasanya kalaupun yang berhubungan dengan itu kan, dia yang jinak gitu kan. Yang biasanya di pegunungan gitu kan. Tapi kalau ini, udah enggak cocok rasanya ya. Jadi pasti ada banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi itu saya rasa. Jadi tetap aja sebenarnya yang penyebab utama sih radiasi. Kedua TSH kita itu yang memicu terjadinya sehat tiroid gitu. Untuk apanya Mbak terapinya atau kemungkinan sembuhnya ini bagus enggak? Mungkin kan kalau misalnya kita tahu sama-sama kalau misalnya nih kanker paru itu kan kesintasannya sangat kurang bagus ya. Misalnya angka kematiannya cukup tinggi. Kalau tiroid ini masih bagus enggak Mbak? Atau bagaimana Mbak? Jadi kalau saya kayak jelasin di awal tadi, jadi kanker tiroid itu memang agak berbeda sedikit ya. Jadi misalnya di stadium, bukan stadium awal, di awal-awal dia itu biasanya tipenya mungkin yang berdiferensiasi baik. Kalau berdiferensiasi baik, artinya dia lambat, mirip seperti sel normal, kesembuhannya itu bahkan dibilang 20 tahun itu di atas 95%. Agak beda sedikit dengan kanker-kanker lain. Nah, tapi kalau kita berbicara, nah itu dia berbeda dengan kanker lain adalah bila yang berdiferensiasi baik itu dia bisa berbutasi, jadi tipe lebih agresif. Karena didiemin, karena enggak diapa-apakan, tidak dilakukan istilahnya di terapi sejak awal, jadi didiemin karena enggak apa-apa, kemudian dia berubah, jadi ke tipe yang lebih agresif. Nah, kalau dia sudah menjadi tipe lebih agresif, otomatis prognosisnya menjadi jauh lebih buruk. Jadi intinya Mbak, lebih cepat lebih baik ya? Betul. Seperti itu ya? Betul. Karena kalau kita bicara, ini pasti kita bicara semakin awal, kita terapi akan semakin baik gitu. Apapun kanker ya, walaupun tetap kita bilang cancer is still cancer gitu. Walaupun dia stadium awal, tetap aja cancer, tetapi prognosis, kemudian treatmentnya itu jauh lebih simple dan untuk pasien juga lebih nyaman gitu. Daripada kalau sudah stadium akhir, sudah sulit bicara untuk bicara kesembuhan. Kalau untuk pengobatannya, apakah ada alternatif lain selain pembedahan? Karena kan pastilah, kalau orang ada benzer itu biasanya takut duluan tuh, waduh, nanti jangan-jangan aku dioperasi lagi, nanti suaraku hilang lagi, nanti aku kaku-kaku tangannya gitu Mbak. Apakah ada alternatif lain selain pembedahan? Atau emang harus pembedahan nomor satu gitu Mbak? Jadi sebenarnya role of treatment pada kanker tiroid, kita ngomongin kanker nih kan, kanker tiroid tetap pembedahan. Nah pembedahan sebagaimana sejauh mana pembedahan itu, kita satu, kita lihat juga faktor resiko. Jadi kita lihat juga ukuran tumornya gitu ya. Jadi faktor resiko itu kita bisa menilai dengan berbagai macam kriteria, ada Aegis, Amos, Magis gitu, kemudian ada Memorial Sloan Catering, itu juga kita bisa pakai, kita lihat resiko dari sisi tumornya, resiko dari sisi pasiennya, dari sana kita bisa mengutuskan, oh ini pembedahannya sejauh mana. Tetapi kalau mau menghindari pembedahan, tidak bisa. malah kalau memang kita lebih awal, kadang-kadang pembedahan itu tidak sampai mengangkat kedua tiroid ya kanan-kiri, kita bisa melakukan mungkin sebelahnya saja, atau istilahnya ismolobectomy gitu ya, tergantung nanti kita lihat dari resiko itu lagi gitu ya. Cuman biasanya datangnya udah upurannya gede-gede gitu kan, udah di atas satu setengah sentimeter. itu mbak, awalnya kan pasien itu takut berobat, nanti datang ke kita nanti jadinya dokternya yang takut gitu ya mbak. Iya betul, udah kayak begini, udah fix, kemudian ada metastasis pada kelenjaran geta bening. Kemudian satu lagi ketakutan masyarakat mengenai, kalau dioperasi suaranya berubah gitu ya. Betul, itu paling salah satu. Betul, jadi itu bagaimana kita menjelaskan, secara baik-baik di awal segala resiko, dan kalau di tangan ahli bedah yang ahli, hal-hal tersebut masih bisa kita hindari begitu ya, kecuali memang sudah ada paresa, atau kecurigaan invasi pada saraf sebelum kita lakukan tindakan gitu. Cuma harus datang ke ahlinya, dan memang harus pada awal. Kalau sudah terjadi perubahan suara, itu kita pikir sudah ke arahnya pasti yang agresif gitu ya. Jadi apapun, kita tidak bisa menghindari pembedahan. Jadi memang kalau sudah gede-gede itu resiko untuk cedera, nervus, sarafnya itu memang lebih tinggi ya Mbak ya. Betul, dan sederah yang lain. Ketika kita operasi, kalau dia stadium-stadium awal, mungkin masih kecil, bisa kita operasi, ya harusnya bisa terselamatkan. Tapi kalau semakin besar, ada invasi menyerang kelenjar geta bening, ya resiko itu tetap ada, dan pasti lebih tinggi ya Mbak ya. Betul, jadi kalau sudah kita perhatikan, sudah ada yang aneh, periksa. Iya, iya. Terserah nunggu-nunggu lagi. Kalau itu Mbak, ini di Medan ini lagi mencoba apa ini? RFA Mbak? RFA. Iya dong, ya kan? Radio Frequency Ablation ya. Lagi trending ya. Karena minimal invasif, skarnya kecil gitu ya. Tapi sebetulnya kalau pendapat saya secara pribadi ya, kita harus satu memastikan, itu betul-betul jinak. Karena ada juga istilahnya mikrokalsifikasi, atau misalnya di sebelah kista kecil itu kemudian ada benjolan yang kita belum tahu apa. Jadi betul-betul pastikan pasien itu memang betul jinak. Saya kalau memang RFA tidak masalah koloid atau kista tiroid, tapi yang betul-betul kita yakin jinak. Masalahnya, bisakah kita memastikan jinak setelah kita lakukan RFA? Karena dengan RFA kita tidak bisa mengambil spesimen, tidak ada yang bisa kita cek ke patologi. Makanya mungkin perlu biopi dulu ya Pak ya. Judgmentnya itu yang terpenting gitu ya. Kalau untuk cancer tiroid saya tidak setuju. Sudah mulai ini Pak, pada... Kalau RFA untuk cancer aku tidak setuju. Oh iya. Lesi-lesi jinak tiroid, yang pasiennya masih, ibaratnya wanita belum menikah, takut nanti kan ketika dia ini ada lupa operasi. Sudah di medan sudah mulai. Sudah mulai ya. Iya. Pelan-pelan kita sudah mulai mengarah ke sana, cuman ya itu postnya masih terlalu tinggi, Mbak. Mudah-mudahan lama-lama ya, cuman semuanya lah ya, yang kita harapkan postnya untuk ini kan, rekomenan TSH, yang sekarang diperjuangkan, biar BPJS bisa ya, lama-lama biar bisa membantu banyak masyarakat. Cuman ya RFA saya, khusus untuk yang jinak aja sih. Iya. Kalau Cipas ragu-ragu, aduh. Jangan deh, Mbak ya. Aduh. Oke, Mbak, ini kita bahas tiroid terus, ini kerenjar liurnya belum ini, Mbak. Oke. Jadi kalau... Kerenjar liur ini gimana? Soalnya kalau tiroid lebih seru ya, Seru ya, gitu ya. Kadang-kadang ini. Nah, kalau kanker kerenjar liur, kair liur, jadi kita pastinya keluhan pertamanya benjolan, sudah pasti ya. Tidak menutup kemungkinan benjolannya sudah besar gitu ya. Baru pasiennya berobat. Jadi yang paling sering itu lokasinya di depan pipi sini. Kadang-kadang di bawah telinga atau di belakang. Kita bilang dengan retro-oregular juga ya, sampai seakan-akan telinganya keangkat. Itu biasanya tumor pada kelenjar parotis. Kemudian yang lain lagi di bawah rahang, biasanya submandibula. Atau di bawah lidah, atau di kelenjar istilahnya liur minor lainnya. Yang paling sering sih yang parotis ini. Nah, kemudian yang bagaimana yang kita curiga, dia ke arah ganas gitu ya. Jadi satu, dia sudah ini keras, fix, fix itu artinya kita nggak bisa gerakin lagi. Dia udah, ya. Dan kerasnya mungkin bisa lagi bilang seperti batu, atau seperti siku sama ya. Jadi itu mesti kita hati-hati kalau ada seperti itu. Dan jangan menunggu besar gitu. Udah ada benjolan ini dan tidak simetris. Kadang-kadang kalau simetris kita masih berpikir itu suatu infeksi ya. Tapi kalau udah satu sisi, besar, fix, kemudian kadang juga tidak nyeri dia. Kadang-kadang bilang kalau memang ganas nyeri gitu ya. Tapi pada pengalaman juga belum tentu dia nyeri gitu. Kalau kecuali dia sudah agak besar atau posisi tertentu, baru dia menimbulkan keluhan. Nah, kemudian kalau yang di submandibula juga sama. Yang kita curigain itu biasanya yang keras gitu ya. Kemudian membesarnya, kita harus selalu dari anamnesis itu kita harus tanya. Membesarnya sejak kapan? Jadi, doubling time tumor itu kita harus membuat arahan pikiran kita ke arah cancer atau ke arah yang jinak. Kemudian yang lain lagi, mungkin ada paresia. Kalau udah sampai besar sekali ya pasti ada paresia di nervus fasialis. Kemudian ada sindrom Horner yang seperti itu ya. Ecosyndrom Horner, sindrom Frey namanya. Tapi itu biasanya sindrom Frey itu kalau sudah dioperasi, ada lesi yang di sini, ada namanya sindrom Frey. Lagi makan keringetan gitu. Saya kalau makan memang keringetan, Pak. Keringetan. Kalau di Medan itu kalau nggak apa-apa, nggak makan. Aku udah lama nggak ke Medan loh. Ayo, main ke Medan. Nggak ampun, gini banget. Jadi, itulah. Kalau kayak gini dokternya mungkin... Saya sayangnya itu, kanker-kanker kelenjaran itu kenapa datangnya itu musuh yang udah besar, udah ada penastase gitu ya. Jadi, harus, memang satu, memang harus mengenali diri sendiri gitu. Ada benjolan yang aneh, harus cepat periksa. Kalau kayak gini dokternya mungkin nggak ada alasan lagi di pasien berobat ke dokternya katanya galak-galak. Supangkara itu kayaknya juga ya, Mbak, ya? Nggak lah. Masa ada dokter galak? Nggak juga ya. Yang ada ke pasiennya yang galak, Kak. Ke pasiennya yang galak, ya. Mbak, ini, Mbak. Ini kelenjar liur ini, saya pernah ini, saya teringat ditanya sama pasien saya begini. Dok, apa karena saya kebanyakan makan micin? Makanya kelenjar air liur saya ini kok membesar, terus gitu dok. Kan nggak bisa kita lepas dari micin. Gimana ini dok? Meladuk, saya pikir jawabnya itu, Mbak. Jadi, kalau ditanyakan penyebabnya, kan pasti kita semua juga masih tanda tanya kalau untuk kelenjar air liur ya. Tapi kalau dibilang micin sebagai penyebab kanker pada umumnya itu sebenarnya belum pernah ada yang dibilang, oh ini pasti gitu ya. Jadi, pasti bilangnya multifaktorial gitu. Jadi, ada faktor lifestyle juga. Jadi, di lifestyle itu ada makanan. Kita kan harus menghindari warna, ya kan. Kemudian, ya pengawet. Sekarang itu kesalahan kita adalah kita sering sekali memberikan makanan instan. Mungkin ibu-ibu di luar sana itu, wah biar cepat kita kasih makanan instan. Mungkin golongan nugget, golongan sosis. Sangat hati-hati sekali. Jadi, jangan, tidak pernah kita dokter melarang sebetulnya. Kandi, nggak boleh makan ini, makan itu, tidak. Tapi tidak dalam rutin, itu terus gitu. Tidak menjadi itu setiap hari dikonsumsi yang sama. Sehingga kadang-kadang juga melupakan kalau makanan Indonesia kita itu sehat-sehat sebetulnya. Kembali ke makanan kita yang asli itu sebenarnya sehat. Jadi, jangan hanya menyalahkan micin sebetulnya. Banyak yang lebih bahaya lagi daripada micin. Misalnya, kalau kita beli kue atau apa, warnanya betul-betul ngejreng. Jadi, warnanya tidak wajar. Jadi, hijau-hijaunya neon. Pinknya pink, pink pusha gitu ya. Jadi, betul-betul hati-hati sekali. Terutama kita yang punya anak-anak ini. Kita nggak tahu nanti ke depannya dari makanan yang kita berikan. Atau, dia senangnya pegang gadget, nggak pernah olahraga, nggak pernah gerak. Nah, itu adalah modifikasi dari sekian faktor. Jadi, tidak bisa satu saja. Dan yang paling penting, alkohol juga. Karena alkohol itu sudah terbukti mampu meningkatkan resiko. Apapun kankernya, tetap alkohol itu sudah masuk sebagai faktor resiko. Jadi, jangan nyalain micin sih ya. Sebenarnya, kalau kita boleh jujur, kalau pasien-pasien saat kemoterapi, tidak ada nafsu makan, pasti makanan kita kasih vaksin sedikit kan. Untuk menambah pengecapnya gitu. Jadi, untuk masyarakat di luar sana yang memusuhi micin, sebetulnya tidak sesimpel itu gitu ya maksudnya. Jadi, memang kalau kita ngomongi cancer itu memang multifaktor ya Mbak? Memang satu-satu sisi menyalakan, oh, gara-gara makanan. Oh, gara-gara sinar matahari. Oh, gara-gara micin. Oh, gara-gara ini. Tidak bisa. Jadi, memang faktor resiko itu ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak bisa dimodifikasi ya, otomatis jenis keramin, usia. Walaupun banyak anti-aging nih Mbak. Supaya tidak kelihatan. Tapi, itu tidak bisa diubah. Yang bisa kita ubah seperti dikatakan Mbak Mila tadi, yaitu lifestyle. Orang-raga minimal 15 menit. Rokok, alkohol. Iya, merokok, alkohol. Terus tidak stop atau boleh istilahnya mengurangi atau boleh menghindari lah makan-makanan yang processing food itu loh. Wah, processing food sekarang lagi gila-gilaan ya. Jadi, sekarang kalau lihat-lihat di perumahan itu minimal ada 2-3 itu khusus toko menjual frozen food itu. Sangat hati-hati dan be wise untuk ibu-ibu atau orang tua di luar sana dalam memilih makanan yang dikonsumsi putra-putri kita dan yang dikonsumsi kita juga gitu. Kadang kita pengennya praktis, cepat, enak. Anak lahap, habis. Jadi, memang tetap komposisinya sayur itu tetap ada, karbohidrat ada, mineral ada, protein ada. Kadang-kadang nyalahin ayam banget gitu. Ayam nih dok, ayamnya nih yang bikin. Ayamnya nggak salah ya, Mbak ya? Tadi kan jangan makan ayam terus-menerus ya kan. Kita semuanya balance lah. Jangan terlalu apa. Tapi kalau processing food saya rasa harus be wise sekarang. Dan alkohol, rokok itu juga sudah terbukti kan. Kalau kelenjar gondok tadi, kelenjar tiroid tadi kan Mbak Mila mengatakan operasi ya, menjadi apa ya, diperlukan untuk penanganannya. Apakah sama Mbak Mila sama kelenjar liur ini, sama juga operasi menjadi... Betul, sama. Jadi memang tetap modalitas atau role of treatment pertama ya memang operasi gitu ya. Dan semakin awal, semakin baik. Kenapa gitu? Kadang-kadang sudah terjadi istilahnya, sudah terjadi kerusakan pada saraf di sini, nanti kita operasinya jadi salvage. Jadi kita korbankan, nervus fasialis, sayang gitu. Kalau kita misalnya lebih awal, masih operabel, kita bisa bicara kesembuhan, prognosis pasien juga lebih bagus. Tapi kalau sudah besar sekali, sudah inoperable, kita pasti bicaranya cari modalitas, mungkin bedahnya hanya untuk biopsi, sisanya kita modalitas terapi lain, misalnya radioterapi. Dan biasanya tidak maksimal gitu ya. Jadi jangan takut sama pembedahan lah ya. Karena kalau kita lakukan pembedahan itu tidak main-main, dan tidak iseng-iseng gitu ya. Preparation-nya juga kita pasti baik, dan kita pasti dengan tim gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat untuk bedah itu takut sekali, sehingga muter, nyari kemobatan lain nih. Muter dulu supaya nggak dibedah. Eh begitu mau balik, udah nggak bisa dibedah. Padahal itu kita kehilangan kayak golden period ya. Gitu. Iya Mbak, bener. Sama, pengalaman kita juga di Medan seperti itu. Jadi sedih ya. Iya, bener-bener. Kayaknya dialami sama hampir seluruh pendakonkologis Indonesia ini. Aduh, sedih banget ya. Iya, iya. Jadi tadi yang kalau diperlukan ketahui itu, kelenjar air liur itu ada yang mayor, ada yang minor ya Mbak ya. Yang di daerah parotis, yang di depan telinga. Jadi biasanya ada pembesaran di situ. Daun telinga ini agak naik sedikit, biasanya pembesaran. Kalau sudah stadium lanjut Arvan, sudah ada kerusakan saraf. Itu yang untuk mayor sama yang di bawah rahang. Kalau bahasa medisnya, sepuluhnya di bulan. Kalau yang untuk minor, pasti banyak lah ya, yang di dalam rongga mulut. Jadi tidak hanya terfokus sama yang mayor saja. Kelenjar liur pun ada yang minor juga di dalam mulut. Oke Mbak Mila, ini sudah ada pertanyaan nih. Oke. Kita mulai dari yang tiroid dulu atau dari kelenjar liur dulu? Boleh, bebas aja. Boleh ya. Oke, saya coba bacakan deh. Oke, ini dari dokter Elizabeth Sinta. Nanya, apakah pembesaran kelenjar liur bisa karena alergi makanan? Eh, maksud saya, sup mandibula. Mau enggak, dok? Alergi bisa enggak, betul? Untuk dokter Elizabeth ya, kalau saya ada pembesaran kelenjar sub mandibula, kita lihat dulu nih, kanan-kiri atau satu sisi gitu. Kalau dia asimetris, dan saya belum pernah dengar sih, karena alergi ya, jadi belum pernah dengar sama sekali tuh. Jadi, coba nanti diperiksakan ya, ke dokter beda onkologi terdekat, untuk dievaluasi gitu. Jadi, kalau alergi membuat besar kelenjar sub mandibula, saya belum pernah dengar. Jujur. Jadi, dan hati-hati, apalagi kalau dia hanya satu sisi gitu ya, harus diperiksakan. Karena kita berpikir kalau alergi itu, mungkin bibir gitu ya, kita makan sesuatu, terus ada pengawet atau apa, tiba-tiba bibirnya jebing gitu, gede gitu. Tapi kalau sub mandibula atau kelenjar air liur, nggak seperti itu kerjanya gitu ya. Jadi, mungkin harus periksa segera itu ya. Mudah-mudahan bisa mencoba. Jadi, kalau makan-makan asam mungkin ya Mbak ya, membesar mungkin ya, kalau makanan-makanan terlalu asam gitu. Kalau makan asam itu sebenarnya kan meningkatkan produksi air liur ya. Kalau jadi ketuknya mungkin enggak lah ya. Maksudnya, kita asam terus ini jadi gede kayaknya. Cuma kayak produksi, kita misalnya pasien-pasien lagi radiotiroablasi kan, kadang-kadang mulutnya keringan, kita nanti disuruh sama dokternya untuk makan permen. Permen karen, permen karen di petang, biar keluar ini ya. Tapi kayaknya ini ya enggak sampai gede. Enggak ya. Oke. Jadi, tetap... Harus periksakan ya. Iya, cari amannya seperti itu. Dr. Elizabeth. Oleh Dr. Elizabeth di mana ya ini ya? Di mana ini belum ada. Oke, ini juga kemudian ada dari Angga Nadia. Dok, mungkin bertanya. Kalau ada riwayat hipertiroid, berarti yang beracun ini ya hormonnya ya. Apakah resiko... Iya, bahasa di Medan begitu mbak. Di Medan sekali ya. Iya, ini beracun gak nih dok? Katanya, oh iya kita cek dulu hormon tiroidnya. Dia termasuk kategori yang beracun atau enggak gitu. Jadi, riwayat hipertiroid, ada resiko kena kanker tiroid kira-kira mbak? Jadi, kalau kita pernah dengar istilahnya misalnya grief disease ya, atau tiroiditis Hashimoto gitu, dia kan memang adalah gangguan fungsional tiroid, yang grief itu hipertiroid, yang Hashimoto itu yang hipotiroid. Memang dikatakan, kalau dengan grief disease atau Hashimoto itu ada resiko untuk menderita karsinoma yang tipe papiler. Jadi, tetap harus dievaluasi gitu ya. Jadi, apakah itu betul-betul murni Hashimoto atau murni grief disease, atau sudah mulai adanya ke arah papiler CA gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, begitu ya. Jadi, bisa. Jadi, seperti tadi dikatakan dokter Mbak Mila, yang sel diferensiasi baik pun, yang awalnya deny, jina bisa berubah dia. Itulah yang sulit kita bisa kendalikan, dan prediksi kapannya kita enggak pernah tahu. Nah, itu yang menjadi PR bagi kita bersama. Jadi, ada yang harus meliasi, oh dok, ini 10 tahun enggak? Apa dok, santai-santai. Nah, itu yang sering kan? Misalnya, ada 10 tahun nih dok, kayak gini, begitu kita lakukan trias diagnostik, aduh, mengarah ke suasana. Ya kan? Harus hati-hati. Apalagi yang seperti ini, yang hipertiroid, tadi ada penyakit, ada grief disease dan Hashimoto, itu bisa berpotensi menyebabkan menjadi akertiroid. Jadi, sebaiknya, ayo periksakan gitu ya Mbak ya. Jangan ragu-ragu lah, jangan takut. Karena lebih banyak ketahuan. Mbak, jika tiroid di angka sebelah, apakah harus minum obat seumur hidup? Oke. Jadi, kalau asumsi saya, mungkin dilakukan lobectomy atau ismulobectomy ya. Biasanya kita memberikan spare time gitu, 3 bulan setelah tindakan, kita akan cek untuk FT4-nya. Atau pandang-kadang FT4 dan TSH. Kalau memang diperlukan koreksi, ya waktu itulah kita akan berikan. Tapi, rata-rata sih jarang ya. Kecuali di lobus yang tersisa itu, memang ada kerusakan gitu ya. Biasanya gitu. Cuman kalau rutin, apakah rutin? Tidak rutin. Tapi, kita biasanya kasih spare time 3 bulan, setelah operasi, kita cek sekali. Apakah perlu koreksi? Waktu itu kita akan intervensi untuk memberikan levotiroxin. Berarti belum tentu ya. Jadi, kalau masuk isi saja, itu belum tentu kita makan obat seumur hidup. Tetapi, kalau dilakukan pengangkatan lobus kanan, lobus kiri, dan bagian ismus yang di tengah penghubungnya, itu sangat disarankan untuk meminum obat hormon tiroid. Jadi, sustraya, karena hormon tiroid ini kan berfungsi sebagai growth hormone. Jadi, untuk jantung, untuk pertumbuhan. Jadi, biasanya kalau nggak minum ini, pastinya kadang kena 5L. Lemah, letih, lesu. Lunglai, nah. Luyul. Luyul, lah. Jadi, memang kalau di kanan kiri dan total itu semua ya disarankan, sangat disarankan untuk meminum atau diwajibkan meminum hormon tiroid. Tapi, kalau satu sisi, seperti tidak. Tapi, kita harus cek ulang, benar kata Dr. Mila, apakah yang satu itu bisa betul-betul menghasilkan atau tidak. Kembali ke sana lagi. Tapi, biasanya sih, enggak ya kalau satu sisi. Enggak sih. Jarang lah ya. Misalnya, ya mungkin ada kerusakan di lobus. Ini sih tidak. Yang satu sisi memang. Ini ada pertanyaan tentang breast ini. Wah, emang breast ini sangat ini. Enggak apa-apa ya, Mbak. Kan kita interaktif. Ini dari Mbak Leni Herlina. Saya, saya mama, sudah dioperasi disebabkan penyebabnya hormonal. Mungkin tipe hormonal ya. Kemudian, dokter menyarankan angkat indung telur, ovarium. Boleh tanya efek dan fungsi angkat indung telur. Mau enggak, dok? Jadi, ya. Mungkin saya coba menganalisa sedikit. Mungkin ini tipenya yang luminal type. Jadi, payudara luminal type dengan ER, estrogen receptor, dan progesterone receptor positif. Jadi, biasanya memang dilakukan, mungkin ada pertimbangan dari dokter bedah onkologinya untuk melakukan ovariectomy untuk pada kasus-kasus yang agresif. Untuk istilahnya mengurangi ngegas dari kankernya ini. Jadi, agresifitasnya berusaha dikurangi. Direm dikit ya, Mbak? Direm dikit. Dengan dilakukan ovariectomy. Dan misalnya, apa yang terjadi, kita, ibu akan masuk ke dalam fase menopos. Menopos secara biologis sudah menopos. Kadang-kadang kan kita melakukan pemberian suntikan atau obat-obatan. Kita berikan, istilahnya menjadikan ibu menopos secara kimia. Tapi kalau ini, ya memang dibikin menopos secara biologis langsung. Jadi, mudah-mudahan bisa membantu. Jadi, kalau menurut saya, ikuti saja, Bu, sarannya. Karena, intinya sih, supaya mencegah agresifitas dari kanker payudara yang ibu sedang hadapi sekarang. Ya, gitu ya. Jadi, memang pada tipe-tipe kanker payudara tertentu, itu sangat diperlukan untuk menekan dari hormonalnya sendiri. Karena, untuk mencegah dari agresifitas dan rekaransi yang cukup tinggi. Jadi, memang sangat membantu. Caranya, bisa operasi, bisa obat-obatan, bahkan bisa sampai radioterapi. Tinggal nanti disesuaikan. Misalnya, pada masih, pada pasien-pasien muda yang masih pengen mempunyai kekurunan, jangan kita angkat. Karena nanti, otomatis, dia tidak bisa memiliki anak lagi. Jadi, pilihannya, pilihannya adalah pengobatan, hormonal, seperti itu. Cuman, itu diskusikan bersama. Makanya, kalau menghadapi cancer ini, kayak tukang jahit ya, mbak ya? Taylor medicine ya, mbak ya? Taylor medicine. Iya. Baru dengar, kita pedang jahit. Mau bagaimana, jangan pernah. Personalized treatment. Iya. Jadi, masing-masing pasien berbeda. Diukur, panjangnya berapa, lebarnya, sehingga treatmentnya betul-betul personalized. Begitu. Ya, makasih, mbak Mila. Sama-sama. Sama-sama, mbak Leni. Oke, ini si pansilia, umur 28 tahun. Oktober kemarin, saya didiagnosa buktus tiroglosus. Bisa sepuluh, mbak? Ah, tanpa operasi. Umur berapa sekarang? Umur berapa ya ini ya? 28 ya, mbak? 28 ya. Kalau duktus tiroglosus, kalau udah 28 tahun, susah kalau nggak pakai pembedahan ya. Jadi, tapi duktus tiroglosus itu bukan cancer. Jadi, kalau sudah 28 tahun, biasanya dia tidak bisa menghilang sendiri. Jadi, kalau saran saya, memang tetap pembedahan, mbak, tapi bukan yang akan ke arah cancer, tidak. Jadi, duktus tiroglosus ini murni bukan suatu kegiatan. Jadi, memang pengobatan operasi itu menjadi pilihan utama. Utama ya. Tidak ada tempat untuk medikamentosa. Iya, benar, benar. Oke, selanjutnya ini Mbak Anggi. Dok, izin saya sudah lama tidak periksa tiroid selama 3 tahun. Tapi saya tetap mengobat iotirak setiap hari. Apakah menjadi bahaya, dok? Mbak Anggi, dulu itu dilakukan total tirodiktominya itu karena apa? Apakah karena kanker? Karena ada masalah misalnya fungsional di tiroid, atau ada tumor jinak, atau apa? Karena kalau karena kanker, beda lagi ya. Monitoringnya itu seharusnya sih jangan sampai 3 tahun lah ya. bablas banget nanti gitu. Tapi kalau kalau itu karena misalnya tumor jinak, mungkin butuh-butuh tetap butuh kontrol, paling tidak setiap tahun lah minimal gitu ya. Tapi kalau kanker, jangan lah sampai 3 tahun, minimal 6 bulan, bertahap tuh biasanya gitu ya. Jadi follow up atau surveillance pasien-pasien survivor itu sangat penting. Baik bagi kita medis dan juga bagai untuk pasiennya itu sendiri. Karena kalau apa namanya itu, kita bisa di awal sekali melihat ada kecurigaan suatu rekaransi atau bagaimana kita bisa ambil tindakan segera dan cepat. Jadi memang kalau pasien-pasien berdaung kolomi ini ya pasien-pasien berulang juga karena terus. Kita akan melihat terus. Bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun. Saran untuk Ibu Anggi ya kalau bisa tetap konsultasi minimal setahun sekali kita cek ketemu konsultasi sama dokter bedahnya biar biar ada kejelasan gitu. Ya? Mungkin seperti itu. Terus ini Aryudini lagi-lagi itu perempuan. Oke dokter. Oh perempuan ya karena hamil ya. Saya sedang hamil. Bagaimana penanganan gejala gangguan tiroid? Mana Mbak? Mana nih? Aku nggak bisa baca. Bagaimana tadi saat ini sedang hamil? Ada gangguan hipertiroid gitu ya? Nggak, nggak ada hipertiroid. Cuman penanganan gejala gangguan tiroid. Oke. Jadi kalau saya tidak salah ya kalau sedang hamil itu ya pasti butuh. Ini ada masalah sebelum hamil atau gimana ya? Aku nggak paham. Kayaknya pas hamil deh Mbak. Hamil punya masalah hipertiroid. itu harus koordinasi antara dokter penyakit dalam endokrinnya dengan dokter objinnya ya. Supaya jadi gini dalam kondisi hamil jangan sampai istilahnya kita dalam keadaan hipotiroid atau hipertiroid. Karena akan mempengaruhi janin. Jadi usahakan berada dalam normal. Range normal. biasanya itu koordinasi antara dokter objin dengan ini karena semakin bertambahnya umur kehamilan kita kadang-kadang bertambah berat badan juga butuhan kita untuk levotiroxin saya nggak ngerti pakai hipotiroxin apa pakai PTU atau apa ya karena saya nggak tahu kondisi awalnya jadi pasti kebutuhan itu harus bagaimana caranya supaya hormon tiroid di dalam badan itu dalam range normal. supaya tidak membuat nanti hipotiroid kongenital pada anak terkait dengan untuk janinnya sendiri ya Mbak betul kalau ada gangguan kejala sebaiknya di cek dari tiroidnya harus ketemu dengan ahlinya nanti kita lihat range orang biasa dengan range orang ibu hamil pasti berbeda karena ada untuk asupan untuk janinnya jadi kita cek sesuaikan betul nggak ini dalam kondisi range normal kalau masih dalam range normal saya pikir nggak ada masalah ya Mbak ya nggak perlu atau apa ya betul jadi memang harus dikawasin beda lebih ini ya lebih lebih ketat begitu Mbak Ariyudi ini kemudian ada dari Mbak Reni dok saya sudah ablasi terus setelah di cek katanya tumbuh lagi harus di ablasi lagi jadi harus berapa kali ablasi itu baik Mbak Reni jadi asumsi saya berarti ini adalah cancer tiroid ya yang tipe mana saya nggak nggak tahu cuman jadi ablasi itu memang dia ada dosisnya gitu ada dosis maksimalnya gitu ada yang bilang 600 mikrokuri ada yang bilang sampai bisa sampai 1000 gitu ya tapi untuk apakah sekarang ini sudah berapa dosisnya kayaknya dokter nuklirnya yang paling tahu gitu ya jadi biasanya kalau sudah mencapai dosis maksimal pasti akan diberikan alternatif-alternatif terapi lainnya gitu ya karena alternatif terapi lain itu ada gitu ya cuman coba didiskusikan lebih intens lagi dengan dokter bedah onkologi dan dokter nuklirnya karena kalau sudah mencapai dosis maksimal saya mungkin disarankan untuk alternatif terapi lain karena ada terapi target sekarang ya kan kemudian ada radiasi eksterna karena kalau ablasi kan radiasi interna gitu mohon didiskusikan lagi kemudian apa yang terbaik untuk ibu gitu di Bali sudah ada ablasi mbak kalau di medan oh aku boleh sombong gak ya oh iya sekarang giliran mbak Mirah tahun depan jadi tahun depan rumah sakit Balimandara di Bali akan punya nuklir bahagia banget saya jadi kebutuhannya kan memang tinggi sekali selama ini kami ngirim ngirim ke Jawa tersebar yang mana di medan udah punya belum belum baleskan doang belum sampai ya segera sih mudah-mudahan soalnya susah kasihan kalau dari Bali kan kalau walaupun ditanggung BPJS cuman kan mbak hidup kan susah tetap harus ngekos lah apa gitu ini sebenarnya udah jam 4 sih mbak cuman pertanyaannya masih banyak gimana oh masih banyak panitia bagaimana masih boleh lanjut ini kira-kira waktunya astol kayaknya laku nih hari ini nih kita ya iya enakan begini jadi kita bisa komunikasi interaktif daripada pakai slide gitu ya oke lah kita nunggu dari panitia apakah masih boleh lanjut atau enggak mungkin jawaban yang ada pertanyaan lagi nih mbak yang tadi masih mbak mengenai pista doktus tiroglosus habis operasi oh doktus tiroglosus apakah bisa bisa muncul lagi jadi memang harus dilakukan oleh dokter yang ahli dan berpengalaman karena pengerjaan doktus tiroglosus itu membutuhkan skill juga gitu ya keliatannya simple bulat begini kecil tapi kita harus mencarinya sampai ke akarnya jadi kalau dikerjakan oleh yang ahlinya mudah-mudahan tidak muncul lagi gitu ya gitu cari dokter bedah onkologi terdekat jadi memang betul kalau dokter tiroglosus ini memang sering kekambuhan tapi teknik operasi yang baik persiapan kita yang baik resiko kekambuhan itu bisa ditekan bisa kita tekan sehingga angka kejadian untuk rekaransinya memang bisa sangat diturunkan jadi kalau ini berbahaya atau enggak ya dibilang iya enggak dibilang iya juga enggak tapi karena ini suatu yang jina tapi dia bukan kanser itu yang nombor bertanya apakah ini kanser ini bukan kanser betul tidak dengan kanker tiroid letak aja dia di atas iya letaknya aja kebetulan disitu oke seperti itu mbak ini askonnya belum jawab juga nih berarti kita lanjut aja nih mbak kalau belum ada setup sama panitia berarti kita masih lanjut saya baca ini aja deh diet yang makan protein tinggi contoh bakar ikan bakar disertai sayur buah oke baik ibu saya di bali ini sering bakar-bakaran ini mbak barbecue ini pertanyaan kan selalu ditanyain kan dokter kalau saya sudah kena kanser saya boleh makan grill-grill bakar-bakar boleh apa harus rebus-rebus tidak jadi kalau saya selalu saya sarankan makanan itu bervariasi jadi makan bakar boleh tapi jangan sekarang sate besok siang ikan bakar terus grill-grill variasi terus dan misalnya tetap komposisi dari sayur dan buah lebih tinggi gitu ya jadi kalau misalnya ada yang menghindari sekali dengan daging merah apa segala macam kalau saya tidak kalau saya lebih memilih menyarankan untuk variasi dan apapun itu ya kalau kita teliti baik-baik resep masakan Indonesia kita itu luar biasa sebetulnya ada dibikin botok ada direbus ada dipukus dengan segala bumbu-bumbu yang memang punya kita Indonesia itu semuanya lebih baik daripada berubah ke arah makanan yang justru tidak seger lagi misalnya kita kan sekarang lagi trending drakor makan forea semuanya udah dibungkus-bungkus packaging gitu kan coba kembali lagi deh ke makanan Indonesia pecel urap itu udah sehat-sehat semua sop bayam sayur asem aduh lalapan gitu kan jadi kembali lagi jadi jangan terlalu ini juga sih maksudnya saya sampai nggak boleh makan bakar nggak usah makan aja tapi tidak terus-penerus dalam satu minggu makanan bakar habis itu goreng terus goreng gitu ya tetap istilahnya divariasikan gitu mudah-mudahan jelas ya kadang-kadang yang mau kasih info gitu kan dari sebelah-sebelah kadang-kadang keluarga gitu kan nggak boleh akhirnya dikasih makannya cuma yang itu aja yang nggak masih putih doang iya pastian kan kualitas hidupnya jadi berkurang oke oke lah mungkin kita cukupkan aja ya Mbak ya sudah jam 4 mungkin di Bali sudah jam 5 nih waktu yang lihat tanset ya Mbak ya masih lama nih Mbak terima kasih kesempatan terima kasih banyak sekali Mbak Mila yang sudah berkesempatan memberikan ilmu terima kasih di Indy semoga sangat bermanfaat untuk kita semua untuk pendengar di sini jadi memang topik kita hari ini adalah kelenjar tiroid atau kelenjar gondok dan kelenjar liut jadi memang berdasarkan penelitian globo kan worldwide di seluruh dunia dan di Indonesia kanker tiroid masih berada di dalam 5 besar pada yang wanita kalau yang laki-laki dia sudah dia 10 besar lah jadi kanker tiroid jumlahnya cukup banyak sekarang jadi tetap penanganannya kita sama seperti cancer yaitu lebih cepat lebih baik sehingga resiko dan angka ketabuhan serta kesintasan bisa lebih baik pastinya kalau kita datang lebih awal dan pesan tadi dari Mbak Mila jangan takut untuk konsultasi ke dokter karena di awal sangat penting sekali kita untuk mendiagnosa dan menentukan pengobatan treatment terhadap kanker tiroid dan kanker kelenjar liur mungkin itu saja dari saya terima kasih banyak Mbak Mila sampai ketemu sama-sama di Lombok ya acara di Lombok ya nanti ya ikut sampai ketemu di Lombok iya terima kasih kalau ada waktu main ke Medan saya siap siap terima kasih Dr. Melati Wibawa Putri spesialis bedah spesialis onkologi konsultan dan saya Dr. Andy Taris Pasarigu spesialis bedah spesialis onkologi konsultan dari Medan izin pamit kami semoga bermanfaat saya kembalikan Astro baru datang silahkan iya dokter terima kasih atas waktunya luar biasa sekali diskusi kita sampai lupa waktu mungkin mungkin yang bisa aku garis bawahi adalah kanker tiroid atau kanker kelenjar liur ini merupakan pertumbuhan sel yang tidak normal cuma kalau misalnya kita bisa rasakan ciri-cirinya semakin cepat atau deteksi dini akan semakin mudah juga nanti penata laksanaannya untuk memeriksakan diri tentunya dokter beda onkologi terdekat seperti itu nah sebagai informasi ini dok mohon izin untuk mengifokan bahwa acara ngobras ini akan rutin kita laksanakan setiap bulan di hari juat minggu kedua waktunya masih sama di pukul 3 waktu Indonesia bagian barat melalui platform zoom nah informasinya bisa didapatkan melalui instagram dok di praboy at praboy underscore official nah mungkin yang belum follow bisa di follow instagramnya supaya dapat informasinya atau yang sudah dapat informasinya bisa lebih di share lagi ke keluarganya atau ke kerabatnya seperti itu nah tapi khusus untuk bulan ini dok karena masih memperingati hari kanker segunia kita akan ada webinar juga seperti saat ini melalui zoom pada hari jumat tanggal 24 februari jamnya masih sama di jam 3 dengan topik yang berbeda yaitu benjolan di bawah kulit berbahaya kah dan bagaimana terapinya seperti itu mungkin itu saja ya dok yang bisa saya informasikan sekali lagi terima kasih banyak kepada dokter dan juga terima kasih kepada dokter Melati yang sudah mengisi sesi diskusi santai kita pada hari ini semoga informasi yang kita bisa sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya nah terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang sudah hadir mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan masih banyak kurangnya sampai jumpa saya Astoginawang pamit sampai jumpa pada acara ngobras ngobrol santai bersama perimpunan ahli onkologi Indonesia minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter ya sama-sama sampai ketemu lagi ya sampai ketemu dok terima kasih